Halo semuanya, selamat datang di videonya Tia Gita Jadi hari ini kita bakalan bikin DIY Concealer Yang gampang banget karena kita hanya perlu 2 bahan Nah tapi sebelum ke videonya, pastiin dulu dong kalian udah subscribe channel Tia Gita Indesari Nyalain lonceng notifikasinya dan juga like video ini biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya And now let's go to the video Nah yang kalian butuhin untuk membuat DIY Concealer tuh bener-bener cuma 2 Yang pertama itu adalah kalian siapin foundation kalian Disini aku pake Catrice HD Liquid Foundation Ini terserah kalian mau foundation atau BB cream atau apapun Yang penting base kalian yang kalian gunain Terus yang kedua ini adalah bahan yang harus kalian punya Dan ini tuh wajib banget menurut aku karena ini tuh bagus banget Yaitu ini mohon maaf ini bentuknya udah gak karuan Karena ini emang aku sering pake banget Jadi sekarang bentuknya udah buluk banget Yaitu Wardah Cream Foundation Aku lupa namanya apa Pokoknya dia tuh Wardah Cream Foundation Yang bentuknya tuh bulet kayak gini Ini tapi udah copot belakangnya Ini tuh bagus banget buat nge-cover Bekas-bekas jerawat maupun Ini apa area bawah mata Dan aku saranin kalian harus punya ini Karena ini betul-betul bagus dan harganya cuma sekitar 30 ribuan Kenapa kita cuma butuh 2 bahan ini Karena sebenernya foundation cream Wardah ini tuh udah bagus banget coveragenya Cuman kalo misalnya dia dipake sendirian untuk jadi concealer Itu dia terlalu keras Maksudnya dia itu terlalu apa ya Kurang bisa nge-blend sama kulit kita Jadi kita butuh foundation ini untuk mencairkan foundation Wardah yang cream ini Dan juga untuk menyatukan keduanya Biar dia tuh bisa jadi satu gitu loh di muka kita Nah daripada kalian bingung Kita langsung aja ke tutorial DIY concealer-nya Jadi ini adalah concealer yang udah jadi Dari DIY concealer yang barusan Bentuknya kayak gini Jadi dia creamy tapi cair Gimana ya Konsistensinya tuh udah bagus gitu loh Tuh Jadi dia gak terlalu padat Tapi gak terlalu cair juga Jadi bagus buat nge-cover Di area-area other eye Di juga area-area bekas jerawat Ini coba ya Ini layalat aku Coba kita hilangkan menggunakan concealer Apakah bisa hilang Ya lumayan ketutup lah ya Oke daripada kalian penasaran gimana hasilnya di muka aku Aku bakal langsung pake concealer ini di muka aku Jadi disini aku udah pake foundation dan juga alis Tapi disini masih keliatan Kayak bekas-bekas jerawat dan alisnya belum rapi Jadinya aku mau ngerapiin pake concealer yang barusan aku buat So ya Aku akan coba apakah ini warnanya udah cocok di kulit aku Atau masih kegelapan atau keterangan Kita liat ya Jadi bisa kalian lihat warnanya udah masuk ke foundation dan warna kulit aku Aku bakal lanjutinnya sebelah sini Terus aku juga mau Makein concealer di bawah mata dan juga ngerapiin alis Dan ini adalah hasil dari pemakaian DIY concealer yang barusan aku buat Menurut aku hasilnya oke banget Karena dia bisa menutup bekas jerawat aku Terus under eye juga Dan juga dia bisa ngerapiin bagian alis-alis aku yang berantakan ini Nah aku bakal set muka aku dengan full makeup dan aku akan balik lagi Jadi ini adalah hasil akhir makeup aku Menggunakan salah satu produknya yaitu DIY concealer Yang gemeng banget cuman butuh dua bahan aja Dan kalian wajib banget coba bikin Karena ini tuh gampang murah dan ini tuh bagus banget hasilnya So aku rasa sampe segini dulu video kali ini Semoga bermanfaat dan membantu temen-temen semua yang pengen buat concealer DIY So ya kita jumpa di videoku selanjutnya Bye 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 bye